Sonora FM Kami juga saat ini sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Tabas Palembang Bapak AKBP Yusantio SH Yang sudah tersambung untuk kita mengetahui seperti apa ya Sahabat Sonora untuk pembuatan SIM di Palembang Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini Kita langsung saja sapa Selamat siang Pak Yusantio Selamat siang Sahabat Konora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Bapak ini di tengah pandemi COVID-19 ya Tentunya ini untuk warga masyarakat Palembang Khususnya yang ingin memperpanjang SIM-nya Ataupun juga membuat baru Ini gimana nih Pak Prosedurnya adakah yang berubah Misalnya dari jam operasional sendiri yang ditetapkan Ataukah memang masih lancar saja Seperti apa nih Pak informasinya Jadi ada perubahan Beberapa perubahan sedikit Misalkan jam Start dari jam 8.30-9 Karena ada beberapa rekan masih Kegiatan pengamanan Seperti biasa Kemudian ada beberapa Tambahan Kegiatan mungkin Senam-senam Kemudian baru masuk Kemudian terkait Perubahan yang lain Mungkin tempat antrian Jaga jarak Kemudian tempat Tempat Memasuk itu ada sterilisasi Dan sebagainya lah Oke Jadi upaya pencegahan sendiri sudah dilakukan ya Pak ya Sudah ada Oke Nah ini berbicara mengenai Masyarakat yang melakukan Perpanjangan SIM Atau malah membuat baru SIM Ini gimana nih Pak Ada penurunan kah Atau seperti apa Penurunan pasti ada Karena Kan sudah ada pembatasan Terkait Apa ya Physical distance Pembatasan keluar ya Untuk mengurangi Keluar Kalau tidak Perlu Nah mungkin kami juga Menghimbau juga Yang lalu di beberapa Tempat kerumunan-kerumunan Jadi mungkin mereka juga Beberapa yang Sudah Mengetahui akan Bahayanya Virus tersebut Mereka akan Mengurangi Dari kami kan juga yang lalu sudah Memberi informasi bahwa Kalau SIM yang sudah mati Tetapi Dia Tidak akan Melaksanakannya Di Waktu-waktu ini Kami akan memahamin Nanti disilahkan di Waktu yang sudah Aman menurut Pemerintah Jadi Beberapa yang datang Kesini Jauh-jauh berkurang Oke Jauh berkurang ya Pak ya Oke yang terakhir Pak Mungkin ada himbawan Yang ingin disampaikan Kesahabat Sonora Silahkan Pak Kami mengimpul kepada Seluruh sahabat Sonora Bahwa Virus ini Tidak terlihat oleh kita Sehingga Kalau Ada kegiatan Atau hal-hal yang Kurang penting Sebaiknya dikurangin Kita saling menjaga Mencegah Penularan virus ini Dengan Berdiam diri di rumah Tingkatkan kualitas Kegiatan dengan keluarga Kemudian hal-hal keluar Dikurangin dulu saja Kita saling jaga jarak Kita saling Jaga kesehatan Dan Kita saling menjaga Demi Kemanusiaan ini Sementara dari saya itu Baik Pak Yusantio Terima kasih sudah berbincang Bersama Sonora siang hari ini Mudah-mudahan informasinya Dapat bermanfaat Untuk Sahabat Sonora Selamat siang Bapak Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sonora FM Terima kasih Terima kasih telah menonton!